Jadi, salah satu rangkaian untuk proses meningkatkan zona integritas yang ada di Universitas Brawijaya, diantaranya adalah kita harus membentuk tim, tim penanganan terhadap gratifikasi. Dan hari ini, tim ini mendapatkan pembekalan dari KPK terkait tentang bagaimana menangani dan mengelola gratifikasi yang mungkin ada dalam suatu tempat dan situasi kita. Kira-kira begitu. Pak, untuk UB sendiri, Pak, untuk zona-zona integrasi, anti-gratifikasi ini sudah berapa banyak yang dibentuk, Pak? Jadi, kita semua unit sudah ada, semua fakultas juga sudah ada, setiap direktoran juga ada. Jadi, kita sudah ada sekitar 100 orang yang tergabung dalam tim penanganan dan pengelolaan gratifikasi di Universitas Brawijaya. Harapannya apa sih, Pak? Dengan adanya pembentukan itu, kemudian juga ada pembekalan hari ini, Pak? Ya, tentu bahwa harapan kita Universitas Brawijaya akan semakin lebih profesional dalam rangka melayani terhadap masyarakat. Baik pada mahasiswa, baik pada rekan-rekan kerja kita di industri dan masyarakat umum lainnya, sehingga keberadaan Universitas Brawijaya akan semakin dirasakan lebih bermanfaat, lebih profesional, dan meningkatkan cahaya saing Universitas Brawijaya di tingkat nasional dan juga internasional. Oke, Pak yang terakhir...